Baik ya, kita akan coba mulai membahas topik kedua ini, yang menjadi salah satu bagian dari pembahasan sisiologi hukum, yaitu pembahasan tentang pemikiran Emil Durham dan Weber, Max Weber. Dari namanya, yakin itu bukan orang Garut lah ya, dari namanya Max Weber, Emil Durham, jelas itu bukan orang sini. Tapi kalau misalnya mau diharapkan, Emil Durham itu bisa saja namanya ya, Emil Abdurrahim misalnya. Itu bisa seperti itu. Kita coba misalnya, lihat tayangan ini lah ya. Kelihatan ini selainnya? Jadi kita akan bicarakan pemikiran sisiolog tentang hukum dalam hal ini, Weber dan Durham. Weber dan Durham. Nah ini wajahnya Pak Durham ini, Bapak Emil Durham ini. Kalau Anda ketemu di jalan mungkin bisa disapa, Pak Emil Durham. Dari namanya, dia orang Perancis ya. Di tahun 1800-an, 1917-1920 ya. Durham itu. Sebetulnya dari keluarga yang agamis lah, kira-kira gitu ya. Seorang pengangkut Yahudi. Tapi kemudian karena dia milih ke sekolah, Akhirnya itulah yang mengawali banyak perjalanan hidupnya tentang pemikiran-pemikiran ilmiah. Jadi kalau dalam Islam mungkin Bapaknya ingin jadi ajangan, gila-gila gitu lah. Tapi Emil Durham kalah sekolah kawin, gila-gila gitu. Pasca. Pasca S2. Semua hukum. Semua hukum. Kurang lebih pandangan Durham itu tentang hukum ya. Ini tentang hukumnya. Aku langsung ke tentang hukum. Mungkin ke sini dulu lah. Pandangan Durham, termasuk para perintih sosiologi sebetulnya Durham itu, itu dia melihat bahwa sosiologi itu yang dibacanya adalah sosial pack ya. Fakta sosial. Jadi fakta sosial itu, cara bertindak, berpikir, berperasaan yang ada di luar individu dan mempunyai kekuatan yang memaksa. Contoh misalnya bagaimana seorang anak belajar makan, minum, tidur, menjaga bersihkan, tinggal rasa kewadar yang lain. Nah hal-hal seperti itu kan, itu fakta itu. Yang melakukan kenapa orang seperti itu, makan, minum, tidur, dan sebagainya adalah kekuatan yang memaksa dalam diri. Dalam dirinya. Ya mungkin dalam hal ini norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bagi Durham, yang dibicarakan dalam sosiologi itu faktanya. Nah diantara sejumlah fakta sosial, menurut Durham, banyak diantaranya soal bunuh diri lah. Itu fakta sosial. Kenapa orang melakukan bunuh diri? Karena ada persoalan integrasi dengan nilai. Nanti ada juga pemikiran Durham misalnya tentang penyimpangan. Penyimpangan di dalam sistem sosial itu juga bagian dari pandangan Durham. Pembagian kerja dalam masyarakat dari spesialisasi ke diferensiasi itu juga bagian dari fakta sosial pada Durham. Jadi itu yang dikembangkan oleh Durham. Nah kenapa pembagian kerja itu dalam masyarakat merupakan fakta sosial? Ya makanya ilmu teori-teori besarnya dalam sosiologi itu melahirkan dua teori besar kan? Fakta sosial itu melahirkan teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Itu yang teori besarnya. Nah ini berakal dari berakal dari pemikirannya Durham yang menyebutkan bahwa sosiologi itu fakta sosial. Ya jadi manusia dulu bekerja secara spesialisasi. Karena kenapa spesialisasi nggak ada yang lain? Dan institusi masyarakat yang paling yang paling apa namanya yang paling dominan yang paling ada pada saat itu ya keluarga. Jadi keluargalah satu-satunya institusi yang ada pada saat itu. Sehingga orang bekerja ya dikeluarga aja. Makanya dulu ada konsep rumah tokonya itu di situ aja. Kemudian tukar-menukar dengan orang-orang di sekitarnya. Nah jadi pernata keluarga itu pernata yang paling yang paling lama dan satu-satunya yang ada dalam masyarakat. Jadi dalam pekerjaan-pekerjaannya lebih belum membutuhkan kalian lah spesial itu. Jadi hanya khusus gitu. Pekerjaannya hanya di situ. Nah nanti seiring dengan teknologi berubah lah pekerjaan-pekerjaan itu ya. Dan pekerjaan itulah yang membuat ritme kehidupan berkurang jadi rubah saat ini. Misalnya saudara Melinda saat ini masih di kantor. Kalau dia punya suami punya enak di rumah kan berarti anak dan suaminya tidak terlayani karena gara-gara pekerjaan. Jadi setelah pekerja terdiferensiasi seperti itu maka kelompok lembaga-lembaga sosial yang lain itu menjadi kurang berfungsi. Termasuk aktor-aktor yang ada dalam lembaga sosial itu kurang berfungsi. Peran istri, peran ibu menjadi berkurang karena bekerja. Dan ada efek dominonya dari situ ya misalnya dalam tanda petik ya anak-anak kurang terurus mungkin. Itu efeknya. Efek dari ibu bekerja. Nyari pembantu susah sekarang. Nggak tahu kalau ada pembantu online bisa nggak sekarang dipasilitasi. untuk menghadapi ibu-ibu yang sekarang bekerja. Apalagi kerja-kerja di sektor-sektor suasana yang membutuhkan jam ketat dan target yang jelas. Jadi orang sudah disibukan dengan itu. Kan sudah terdiferensiasi. Nah di masa-masa orang kerjanya nggak begitu banyak maka banyak anak itu banyak rejeki kan. Buka lahan segala macam itu aset tuh anak itu. sekarang nampaknya seiring dengan perkembangan zaman apalagi dari negara-negara Eropa yang negara-negara maju banyak anak itu beban ekonomi. Bahkan sudah ada yang memutuskan untuk tidak punya anak. Dan efek kesananya yang menikah itu perkawinan hanya hubungan keperdataan aja. Bukan hubungan yang memiliki nilai-nilai religius sakral. Nah Indonesia juga kelihatannya ke depan akan mengarah ke sana. Ini dari pemikirannya Durhem loh ya. Jadi kalau Bapak tadi tanya apa sih relevan-nya ngaji pemikiran Durhem ya itu. Durhem itu masih menurut saya masih relevan kok ininya teori-teori-teorinya tentang pembagian kerja dalam masyarakat. Division of labor in society. Ini ada pembagian kerja dalam masyarakat yang tadinya spesialisasi itu diperenisasi. Dalam masyarakat agraris mungkin spesialisasi masyarakat industri sudah terspesialisasi. Bahkan hidup manusia ditentukan dengan irama bekerja. Nah nanti capek sendiri itu orang yang bekerja itu. Dipikir-pikir udah tua udah sekian tahun kerjanya berbunang-anah hanya segini. Akhirnya dia keluar. Nah maka disarankan kelihatannya di era COVID kemudian era yang tidak pasal sekarang ini Anda harus membangun sejumlah mekanisme dan cara cara bertahan hidup yang strateginya mesti ganda. Dan ini tuh berat sebenarnya kalau kalau kita memetakan memetakan perkembangan motahir sekarang ini di di era COVID sekarang ini jenis-jenis pekerjaan semuanya terancam punah. Misalnya gini ini kita kutip dari www.thecodefek www.thecodefek.com ada potensial winner dalam dunia pekerjaan ada potensial loser yang potensial winner itu medical supply and service jadi mensupply alat-alat kesehatan itu surpahit itu lampunya hijau itu jadi kalau bergerak di sektor itu aman sebenarnya ya aman itu lalu food processing and retail gitu ya jadi eceran lah ngecer tentang makanan-makanan gitu menjamur lah nama odading itu jadi viral gitu tak odading padahal odading tiba-tiba lagi bapak kecil juga banyak gitu tapi gara-gara sekarang kenapa jadi viral odading nah berkati ada kemasan di situ padahal makanannya itu-itu aja mungkin ada sorabi sorabi rasa mercon gitu ke mata dibuat lah seperti itu tema-tema kemudian juga personal and healthcare jadi merawat orang yang sakit itu pekerjaan yang gak akan hilang untuk sekarang itu potensial winner bisa bertahan itu ICT jadi yang kuliah-kuliah di bidang teknologi dan informasi itu memang sekarang masanya nih sekarang bagaimana mendesain suatu informasi merancang teknologi pembelajaran kan ini perlu dilatih nih teknologi pembelajaran kayak begini tuh Bapak aja semakin sebagai generasi yang kolonial ya kalau Anda kan generasi millennial tuh Bapak generasi kolonial nih gak paham bagaimana menyajikan konten-konten pembelajaran yang mahasiswa mestinya menarik kan ini belajarnya udah bukan waktunya belajar nah Anda sebetulnya kalau mau main dalam posisi green light posisi yang lampu hijau dalam pekerja mungkin mainnya di situ ICT Anda termasuk generasi-generasi millennial yang cepat adaptif dengan teknologi kemudian yang masih green light itu yang masih hijau e-commerce electronic commerce jadi perdagangan secara elektronik online jual beli online sekarang Anda kalau mau bisnis jangan banyak mikir kalau kebanyakan mikir orang sudah maju 100 langkah Anda baru mikir lakukan saja sekarang kan bisnis mobil gak perlu punya banyak mobil bisnis makanan kan tidak perlu banyak makanan terus harus berinovasi di situ masih di situ nah ini gara-gara pemikiran Durkheim sebetulnya jadi masyarakat semakin terspesialisasi di pekerjaan-pekerjaannya jadi mikirnya kerjawek terus itu fakta gitu nah kemudian yang potensial potensial loser ini yang masuk ke lampu kuning itu oil and gas masyarakat masyarakat sekarang udah gak gak terlalu masal gitu untuk pepergian jadi itu di bisnis itu mungkin sekarang sudah masuk lampu kuning termasuk education loh pendidikan pendidikan itu ini sosiologi loh kalau sosiologi kan harus bisa memberikan apa namanya imajinasi kan dulu di pertegulian awal sosiologi itu harus bisa mengimajinasikan realitas jadi pendidikan itu termasuk yang lampu kuning hati-hati lah yang masuk di sektor pendidikan karena orang sekarang cara belajar teknologinya semakin mudah kalau anda hanya belajar dengan cara memperhatikan materi ya tinggal baca aja materinya tapi kalau cara belajar menjadikan mahasiswa kritis kemudian komunikatif dalam pembelajaran seperti sekarang ini maksudnya ya nanti kita tanya sebenarnya apa yang anda bisa pahami dari perkulihan ini nanti kita tanya lah terakhir bener gak memperhatikan education itu masuk ke lampu kuning jadi sudah diprediksi nanti kampus-kampus besar itu hanya tinggal gedungnya aja mahasiswa sudah tidak lagi ke kampus dimulai dari era COVID apalagi dideklarasikan dengan kampus merdeka oleh merendikbud saking merdekanya sekarang belajar bebasnya dimana yang ikutin kuliah dulu standar kelas standar dosen sama murid itu harus ideal 1 banding 20 1 banding 25 sekarang udah gak laku tuh standar itu 1 dosen 1 100 ruang jum ini bisa masuk nanti ada regulasi tuh berapa sebetulnya standar dosen menurut pembelajaran daring finansial service layanan finansial itu juga masuk lampu kuning finansial service perbankan misalnya itu masuk aspek yang kuning kemudian juga konstruksi and real estate itu juga masuk lampu kuning yang mulai zona merah itu otomotif jadi itu bisnis ke sana mungkin di era sekarang itu kurang aman ya otomotif kemudian juga aviation and maritime penerbangan dan laut siapa orang yang berpergian pakai pesawat banyak peribuan loh pilot permugari pegawai-pegawai perus tukang parkir kapal kan tukang nyuci kapal tukang ganti bengkel bannya kapal berhenti sekarang itu nyaris tulang merah itu zona merah itu yang termasuk zona merah juga adalah taurism pariwisata zona merah jadi yang bekerja di sektor-sektor itu yang gak aman lah sekarang ya gak aman apakah setelah vaksin ditemukan bisa aman kita tidak tahu karena ada juga spekulasi vaksin itu ditemukan belum tentu menyembuhkan baik nah itu kalau kita itu belok sedikit tentang pekerjaan yang spesialisasi di masyarakat di era COVID sekarang itu warnanya ada yang masih hijau ada yang masih kuning ada yang merah nah kita mendiskusikan itu menjadi informasi penting untuk Anda berangkat dari pemikirannya durhem ya jadi dia mengatakan angka bunuh diri suicide itu fakta sosial kenapa orang bunuh diri karena ada yang memaksa dari kekuatan individu yang ada di luar entah itu stres karena pekerjaan bisa saja pusing dengan bosnya yang gak mau tahu tentang anak buahnya pusing dengan undang-undang cipta kerja sekarang yang gak memberikan kejelasan nah bingung bunuh diri dia altruistik suicide disebabkan integrasi sosial yang terlalu kuat para mujahidin itu karena memahami teks-teks keagamanya terlalu dalam maka mati bahwa bom itu termasuk jihad jihad pisabililah katanya orang-orang yang mengebom di jalan sarinah itu kok jihad ya ngebom di jalan sarinah itu katanya jihad pisabililah menurut saya bukan sebab kalau jihad bukan di jalan bukan pisabilikan di jalan bukan di jalan Allah itu tapi di jalan sarinah salah itu bukan jihad itu egoistik suicide orang yang melakukan bunuh diri itu karena integrasi masyarakat terlalu lemah karena imannya kurang lemah tidak terintegrasi dengan nilai agama maka dia gampang bunuh diri seorang perwira seorang tentara yang dilatih terus membacakan sumpah para jurid nah itu rahasianya itu dari Durhem itu bapak tadi menanyakan apa sih relevan senyata Durhem saya sebut orang yang baca sumpah para jurid tiap hari sumpah para jurid dibaca tiap upacara tiap apel pagi sore itu akan membuat integrasi dengan nilai-nilai yang diatunya kuat itu rela bunuh diri tentara itu begitu rela bunuh rela mati jadi anak sama istrinya nomor 12 nomor satunya adalah bela negara itu kalau Anda menikah dengan tentara atau paradigma tentara seperti itu anomik bunuh diri karena masyarakat tidak memberi pegangan lagi pada norma-norma yang ada pada warganya jadi ada anonim ada anom anomali ya anomali ada penyimpangan karena terhadap norma-norma yang ada nah ini kira-kira dari antara sederet karya-karya Durhem division of labor in society yang tadi dibicarakan pembagian kerja dalam masyarakat les suicide bunuh diri method socio-like bahasa Perancis nah sekarang ke pandangan hukumnya bagaimana Durhem memandang hukum jadi hukum itu merupakan refleksi daripada solidaritas sosial tadi sudah disebut ya tinggal kita mengelaborasi solidaritas sosial itu apa kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kuat ya yang di dalam masyarakat Durhem menemukan itu ada dua solidaritas mekanik dan organik yang mekanik ada di dalam masyarakat yang sederhana ya kalau di Indonesia mungkin masyarakat desa lah atau masyarakat tradisional itu mekanik tuh cirinya bagaimana ikatan pada warga pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama itu memang ada tujuan yang sama ikatan-ikatan masyarakat-masyarakat perdesaan itu tradisional itu beda dengan masyarakat yang solidaritas organik ya hubungannya sudah pada kepentingan Pak ya kira-kira saya kalau berhubungan dengan si A, si B ini ada income-nya nggak sudah bisnis mungkin dihitungnya kalau di masyarakat yang mekanik ya pada tujuan pada tujuan bersama pada tujuan bersama seperti itu nah jadi solidaritasnya sangat kuat solidaritas organik ada di masyarakat heterogen tadi yang pekerjaannya sudah terspesialisasi kayak apa ter heterogen ya diferensiasi kalau yang mekanik itu pekerjaannya spesialisasi jadi kurang ya masyarakat tradisional berasal aja ya hanya pertanian misalnya hanya itu itu aja jadi mereka kepatuhan terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat kuat ya inilah nanti kalau Anda mau meningkat lebih lanjut analisisnya ya Anda bisa lihat dalam masyarakat-masyarakat peradaban-peradaban sebelum masehi itu kan masyarakat yang disebut masyarakat organik ya mekanik masyarakat mekanik kan hukumnya represif keras kan melukai kenapa? karena tujuan hidup tidak akan tercapai kalau ada kejahatan makanya hukumnya dibuat keras bahkan Islam pun begitu kalau menyangkut pidana begitu keras dia bunuh sebenarnya sama dengan hukum-hukum sebelumnya kemudian juga dipotong tangan dirajan sama kan itu represif nah ketika pekerjaan semakin diferensiasi reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran keedah hukum itu berubah ya berubah nah akibatnya kan penjara penuh tuh orang yang jahat dikasih makan capek pertanyaannya pak apakah semua negara membolehkan kelakuan seperti ini tidak arab saudi masih represif loh hukumnya meskipun solidaritannya sudah mekanik eh sudah organik ya jadi ternyata bukan faktor nah disini kalau mengikuti carapan yang durhem ternyata tidak tidak universal cara berpikirnya durhem itu karena sekarang ada beberapa negara islam yang apa namanya yang masih menjalankan syariat islam dengan yang menurut durhem itu hukumnya represif Saudi Arabia jadi di Saudi itu kalau anda ke jedah itu ada masjid al-kisos masjid kisos itu kalau di hari jumat itu selalu ada peristiwa hukum kisos dibunuh aja ditembak ya ditembak dan itu bisa disaksikan oleh masyarakat tapi yang menyaksikannya ngeboleh buah handphone ngeboleh moto periksa itu coba yang anda pernah kesana mungkin bisa berpengalaman lah di jedah ya ada masjid al-kisos nah disoliditas yang organik itu di mana masyarakat pembagian kerjanya sudah komplek lah ya sudah heterogen jadi kalau ada yang maling gak boleh ditubuhin serahkan ke polisi serahkan ke aparat hukum gak boleh main samber aja jangan main hakim sendiri nah itu kira-kira cara berpikir durhem yang berlaku sama sekarang jadi kalau bicara sociologi hukum teori itu kita tarik lah untuk kontek-kontek sekarang ini bagus memang harus begitu kita bicara teori itu buat apa kita membisakan teori yang gak sudah gak dipakai tapi paling tidak gagasan durhem tentang labor apa division of labor in society itu ya kena lah dengan kontek kehidupan sekarang kayaknya itu pandangan durhem tentang hukum dan seterusnya dan seterusnya saya kira Weber juga sama menakukan hal yang sama Weber juga ya nanti tinggal dibaca aja lah ya ini pandangan-pandangan Max Weber tentang hukum ya sama lah tentang semua itu apa yang disampaikan oleh durhem ya Weber juga sama dari penjelasan Bapak tadi Max Weber juga sama lah ada keistimewaan-keistimewaannya boleh dibaca nanti slide-nya dan jangan lupa karena ini direkam subscribe ini kelas ini kayak pelit tulisan eh subscribe-nya 30 orang nanti kalau Bapak tampilkan di Youtube tinggerti tinggerti subscribe gak subscribe udah ini kan video Bapak udah di subscribe udah di subscribe Pak ini kan bukan video Bapak video Anda semua ini udah di subscribe dan di share Pak udah di share Pak udah di share ini kan bukan video Bapak video Anda semua jadi menghargai kelas Anda di sini kan tadi yang tampil makalah juga ada baik Bapak-Ibu sekalian kalau ada yang mau kasih pendapat atau bertanya silahkan satu aja atau dua lah tentang penjelasan yang tadi disampaikan ada ya ada silahkan Resma baik Pak tadi menyambung dari pemakalah tadi ada beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Durkheim itu ada salah satu pemikiran yang mengatakan bahwa Emil Durkheim itu mengabaikan bagaimana hukum itu diciptakan apa yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi pemikiran tersebut sementara kan hukum itu selalu diikuti oleh diikuti oleh perkembangan dan selalu berubah dari waktu ke waktu kenapa Emil Durkheim itu mengabaikan akan mengabaikan tentang hal itu gitu itu yang bilang mengabaikan siapa Bapak atau pemakalah tadi ada salah satu itu sih Pak apa yang menyatakan bahwa Emil Durkheim itu enggak Bapak tadi bilang begitu atau pemakalah Pak ini pemakalah tadi yang bilang begitu jadi ke pemakalah Pak oh pemakalah memang enggak dijawab oleh pemakalah jadi kurang lebih begini jawaban atas pertanyaan Resma ini apa yang dimaksud dengan mengabaikan bagaimana hukum itu diciptakan pertama yang pasti yang lebih tahu pasti Durkheim ya apa yang dia maksud dengan pernyataan ini kalaupun saya menjawab atau pemakalah menjawab itu mungkin hanya menafsirkan aja dari apa yang disampaikan Durkheim tapi mudah-mudahan menafsirkannya tidak terlalu jauh ya ya biar pasti yang tahunya ya Anda tanya ke Durkheim tanyaannya kemana Pak cari di bukunya perhatikan untuk membicarakan itu tapi ini juga bisa jadi penafsiran penafsiran yang menulis buku ya bagaimana mengabaikan bagaimana hukum itu diciptakan ya mungkin dalam masyarakat-masyarakat yang tipe organis solidaritas yang mekanik maupun organik ya sebetulnya Durkheim menyebut sebetulnya disitu ada hukum yang regresif dan restitutif ya dalam dalam masyarakat seperti itu ya dalam masyarakat seperti itu namun saya menduga ya menduga bahwa mestinya Durkheim juga lebih menekankan bahwa hukum yang memberikan kemanpangatan bagi mereka itu dalam masyarakat adalah hukum-hukum yang mendatangkan kemasalahan atau kebaikan ya nah itu mestinya terjadi dalam masyarakat yang mekanik dan organik gitu jadi kalau kita lihat periodenya Durkheim itu di abad modern sebetulnya kan 18 sekian 19 17 1920 ya itu kan sudah masuk abad modern jadi di era itu sebetulnya yang dikehendaki oleh apa namanya oleh pembaca ya mestinya Durkheim lebih fokus juga bahwa di dalam masyarakat itu jangan seolah-olah hukum menjadi tidak penting terutama di dalam masyarakat yang organik ya organik kira-kira itulah mungkin yang dimaksud sepertinya seolah-olah Durkheim memberikan apa namanya mengabaikan aspek hukum itu nah tapi yang penting bagi Anda mempelajari sosiologi hukum itu itu bermanfaat untuk menganalisa fakta-fakta hukum untuk menganalisa apa yang terjadi di dalam hukum ini ya di dalam hukum ini kan kita sekarang sudah bisa menemukan dengan cara berpikir Durkheim nggak boleh main hakim sendiri karena aporat hukum sudah ada ya itu bagian dari cara kerja masyarakat yang sudah terspesialisasi di dalam kehidupan sosialnya ya dari situ kedua silakan Anda mulai mengkritisi apa sih sebenarnya kelemahan-kelemahan dari pemikiran Durkheim sama Weber sedikit soal Weber misalnya ya ini kita lihat apa sih cara berpikir Weber ini disinilah kira-kira nah ini jadi menurut Weber cita-cita bla-bla-bla diatasnya ya soal tadi nggak akan bisa jelaskan jadi Weber itu dia melihat bahwa cita-cita hukum yang mengatur ketertiban sosial itu harus benar dilandasi oleh norma yang dapat diterima oleh masyarakat jadi omnibus law patah Weber kira-kira kalau Weber sekarang masih bisa bicara atau saya sebagai jubirnya Weber itu supaya mahasiswa tidak protes ya itu harus sesuai dong dengan aspirasi masyarakat ya jadi kalau masyarakat sejak awal memang sudah isunya memonolak jangan dipaksakan kira-kira gitu ya Pak Ganda ya jadi pertanyaan Pak Ganda terjawab tuh dengan kata lain hukum yang bisa menjamin ketertiban sosial adalah hukum yang berdasarkan cita-cita masyarakat itu kata Upin cita-cita ya jadi harus betul-betul legalitas apa legal ya legalitas ya formal legalitas hukum itu di di atasnya itu adalah aspirasi masyarakat ya aspirasi masyarakat malu sebenarnya sebagai bangsa di tengah era COVID-19 ini dibenturkan dengan undang-undang cita kerja ya ya mestinya kan ada prakondisi dulu lah berbagai elemen untuk bisa menerima kan gitu diskusikan dulu jangan main dulu menetapkan ya kata DPR sudah kalau disosialiskan masyarakatnya aja karena ini sudah terkait soal politik dan sebagainya apa sih yang nggak bisa diselesaikan dengan bicara kan apa perlu sekarang menetapkan undang-undang cita kerja itu oke banyak lah ya kemudian karena Weber itu penganut teori sosiologi mikro ya jadi sosiologi itu yang bisa menerima tindakan sosial maka orang berbuat orang bertindak itu bisa diterima perbuatan dan tindakannya itu tergantung jadi bagaimana norma-norma itu menerima apa yang dilakukan norma-norma itu bisa berbentuk hukum nah apa yang mendasari masyarakat harus menerima norma harus menerima undang-undang cita kerja kalau menurut Weber ada tiga satu otoritas tradisional apa itu otoritas tradisional itu kepercayaan ya jadi kenapa alasan seseorang itu taat pada struktur otoritas yang tradisional itu karena orang itu memang memiliki tradisi yang kuat jadi ada kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi kira-kira undang-undang onibus law masuk situ enggak tidak misalnya ya sebab cara otoritas tradisional ini kepatuhan didasarkan atas kesetiaan pribadi kepada pemimpinnya jadi hukum bisa berjalan efektif jika dalam diri seorang pemimpin itu melakukan otoritas tradisional itu menurut Weber kemudian yang kedua otoritas harismatik sebetulnya ini lebih ke manajemen sebenarnya tapi kok kita bisa tarik pada aspek hukumnya jadi harisma ini memiliki kewibawaan dari seorang pemimpin ya daya tarik itu menjadi daya pikat bagi para pengikut-pengikutnya nah otoritas semacam ini diberikan kepada mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama ada juga pemimpin-pemimpin politik nah kira-kira DPR kalau mau mengeluarkan undang-undang cerita kerja itu DPR itu bagi masyarakat Indonesia memiliki otoritas karismatik enggak kalau itu bisa dilakukan ditampilkan oleh DPR maka undang-undang cerita kerja itu yakin enggak akan ada masalah karena undang-undang yang selama ini ada juga reaksinya biasa aja ada yang biasa ini kan berlebihan reaksinya masyarakat berarti ada sesuatu yang enggak beres jadi kalau otoritas tradisional enggak bisa dipakai otoritas karismatik enggak bisa dipakai ya yang terakhir otoritas legal rasional ini memang ada proses nih dalam otoritas legal rasional ini otoritas ya legal rasional jadi kekuatan otoritas itu kan kekuatan yang bisa orang mau menerima suatu produk peraturan perundang-undangan yang diproses melalui prosedur-prosedur yang disepakati nah disini boleh otoritas legal rasional itu dikerjakan oleh DPR karena DPR kan ada tata tertib buat peraturan perundang-undangan kan ya karena menurut peraturan memang yang buat undang-undang itu DPR ya nah tapi perlu juga disadari bahwa otoritas legal rasional ini ya faktanya kemarin banyak versi oleh undang-undang cipta kerja itu yang satu sekian halaman yang satu sekian halaman menimbulkan tanda tanya juga ya nah jadi semakin rumit lah di era teknologi sekarang ini karena sudah masuk juga aspek politik dan hoax ya nah tiga macam otoritas ini itu banyak menggunakan otoritas legal rasional dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini maka hukum yang efektif dalam otoritas legal formal adalah hukum yang habsah hukum yang mencermin rendah dan cita-cita masyarakat adalah hukum yang dibuat oleh otoritas rasional nah itu kalau kita membuat pemetaan bagaimana hukum itu ditaati dengan cara weberian kalau durhemian tadi seperti itu sekarang kalau weberian seperti tadi ya yang disampaikannya baiklah ini sudah ngaret dari apa yang tadi saya sampaikan ya jamaah jumiah yang berbahagia saya kira itu dulu pertemuan kita pada sore hari ini pertama untuk catatan minggu depan makalah harus tampil sebelum masuk kelas jum ya kemudian daftar hadir diisi di LMS ya kemudian dan link kuliah ada di LMS ya jadi Bapak nggak akan nge-share link di Whatsapp ya karena Bapak bukan Whatsapp karena Bapak bukan Whatsapp loper ya jadi Bapak LMS loper lah karena kinerja dosen diukur di situ bukan di Whatsapp makanya Anda wayahna masuk LMS dulu baru kemudian klik link perkuliahan ya itu menunjukkan bahwa kita memang kuliah bukan tidak kuliah ya baik demikian Bapak dan Ibu sekalian perjumpaan kita lewat Zoom ya berharap semoga Anda tetap sehat walafiat dan 36 orang ya yang hadir pada saat ini sesuai dengan daftar daftar wajah yang kelihatan pada sore hari ini ya ini ada 26 orang terima kasih bilahi taufi kulidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bapak